Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang matematika Yang ditentang luas bangun gabungan Baik, kita akan mulai kerjakan Perhatikan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 Ini ada 2 bangun gabungan ya Yang pertama persegi panjang Yang kedua adalah bentuknya segitiga Nomor 2 pun sama, persegi panjang segitiga Segi panjang segitiga, persegi panjang segitiga Nah, baik, mari kita kerjakan Ini ada berapa bangun di sini? Satu ya, dua, tiga Ada tiga ya, yang pertama persegi panjang Kedua segitiga, ketiga segitiga Caranya adalah kita hitung satu-satu Yang pertama dulu ya, yang persegi panjang Oke, ini bangun pertama Persegi panjang, luas persegi panjang Kita gambarkan seperti ini Sama dengan panjang kali lebar Oke, panjang di sini berapa? 6, lebarnya 4 6 kali 4, 24 cm persegi Oke, yang pertama sudah kita tahu ya jawabannya Bangun yang kedua, yang segitiga yang ini Luas segitiga apa? Luas segitiga sama dengan Alas kali tinggi Dibagi dengan 2 Alasnya di sini berapa? Di sini alasnya Alas yang ini ya 4 ya, karena cerminan dari ini 4 Tingginya 3 Bagi 2 Oke 4 kali 3 berapa? 12 Bagi 2, 6 6 cm persegi Lanjut Yang bangun ketiga ya Oke Bangun yang ketiga adalah Luas segitiga sama dengan Alas kali tinggi bagi 2 Alasnya berapa di sini? Cerminan ya 6 Dikali dengan tingginya 3 Bagi 2 6 kali 3 berapa? 18 Bagi 2, 9 cm persegi Nah, setelah itu tinggal digabungkan saja 24 Ditambah 6 Ditambah 9 Sama dengan berapa? 30 39 cm persegi Jadi Luas bangun ini adalah 39 cm Persegi Seperti itu Cara menghitungnya Jadi kita hitung satu-satu ya Lanjut kita ke nomor 2 Perhatikan Luas bangun di samping adalah Ini hanya ada 2 bangun ya Yang pertama bawah persegi panjang Yang kedua adalah gambar segitiga Kita hitung yang pertama dulu Luas Persegi panjang Sama dengan Panjang Kali Lebar 10 Kali 5 Sama dengan 50 cm Persegi Yang pertama sudah ketahuan Yang kedua Yakni Luas segitiganya ya Teman-teman Luas segitiga Sama dengan Alas kali tinggi Dibagi dengan 2 Alasnya berapa? Alasnya ini ya Boleh ini Boleh ini Alasnya 6 misalnya Oke Kali tingginya sini berapa? 4 Bagi 2 6 kali 4 24 Bagi 2 12 cm Persegi Jadi Jawabannya adalah Kita tambahkan saja 50 Ditambah 12 Luas bangun Sama dengan Berapa? 62 cm Persegi Oke Kita sudah mengerjakan Nomor 2 Luas bangun 50 Tambah 12 Sama dengan 62 cm Persegi Oke Baiklah Kita lanjutkan lagi Ke soal Nomor 3 Teman-teman Perhatikan Nah Ini ada 2 bangun juga Pertama Persegi panjang Yang kedua adalah Segitiga Ya Kita hitung dulu Yang segi panjang ya Oke Luas Persegi panjang Sama dengan Panjang Kali lebar Panjangnya 12 Kali 8 12 Kali 8 Berapa? 12 Kali 8 9 6 cm Persegi Oke Lanjutnya Luas segitiga Ini adalah Alas Kali tinggi Bagi 2 Alasnya berapa ini? 6 ya 6 Kali tingginya berapa? Yang ini ya Cerminan dari 8 Jadi disini 8 Bagi 2 6 kali 8 48 ya Bagi 2 24 cm Persegi Jadi Luas bangun Disini Luas bangun Sama dengan 96 Ditambah 24 Sama dengan 120 cm Persegi Oke Teman-teman Kita sudah mengerjakan 3 soal Kita lanjutkan Ke soal nomor 4 Nah Ini ada bangun lagi Tapi Akan tetapi Ada 3 ya Pertama persegi panjang 2 Segitiga Nah Ini segitiganya Nampaknya berbeda ya Oke Yang pertama Bangun yang pertama dulu Kita kerjakan Oke Luas Persegi panjang Sama dengan Panjang dikali lebar Panjangnya berapa disini? 10 Lebarnya 8 80 Sentimeter persegi Bangun yang kedua Segitiga ya Luas segitiga Last Kali tinggi Bagi 2 Yang ini ya Yang ini dulu Sama dengan Alasnya berapa 6 Tingginya 3 Bagi 18 Bagi 2 9 Sentimeter persegi Bangun yang ketiga Luas alas Sekali tinggi Bagi 2 Alasnya berapa disini? Terminan ya 8 Kali 3 Bagi 2 24 12 Sentimeter Persegi Luas bangun Sama dengan 80 Ditambah 9 Ditambah 12 80 8 9 Tambah 12 101 Satuannya Sentimeter Persegi Oke teman-teman Kita telah selesai Belajar Mengerjakan 4 soal Tentang Luas bangun Gabungan Yakni Antara Persegi panjang Dan juga Sekitiga Caranya Yakni Tadi Sudah Kita ketemu Bersama Kita mengerjakan Satu-satu Setiap Bangunnya Terima kasih Sudah menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax